Sebuah mobil angkutan kota menabrak sejumlah pesepeda motor di Jalan Irian Barat, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Akibatnya seorang warga tewas dan seorang lainnya menjalani perawatan di rumah sakit. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik sebuah mobil angkutan kota menabrak sejumlah pesepeda motor di Desa Sampali, Kabupaten Deliserdang pada Rabu petang kemarin. Dalam rekaman terlihat mobil angkutan kota yang awalnya melaju pelan, namun secara tiba-tiba mobil angkutan kota menabrak beberapa pengendara sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan. Usai peristiwa ini terjadi, sang sopir terlihat melarikan diri, meskipun pada akhirnya berhasil ditangkap warga untuk kemudian diserahkan ke Polsek Percut Setuan. Kapolsek Percut Setuan, Komisaris Polisi Agus Tiawan menyebut, dalam peristiwa ini terdapat seorang warga yang meninggal dunia dan seorang lagi hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Untuk saat ini, status yang ditabrak, satu orang masih dalam perawatan di rumah sakit lagi, satu lagi meninggal dunia. Untuk sopir angkut sudah kami amankan di unit lantas proses perusetuan, proses pendidikan lebih lanjut. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan sang sopir, guna memastikan penyebab sang sopir yang secara tiba-tiba membelokkan mobil angkutan kota, hingga menabrak sejumlah sepeda motor. Feri Rawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara